Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi Syarif disini. Kali kini kita akan belajar di kelas berapa ini? 11 IPA 4 Ya kali ini kita akan membahas mengenai daerah himpunan penyelesaian dari pertidak samaan linier 2 variable. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada soal tentukan daerah himpunan penyelesaian dari beberapa pertidak samaan di sini. Yang pertama ada X tambah 2Y kurang dari sama dengan 50, lalu 3X tambah Y kurang dari sama dengan 60, dan X lebih dari sama dengan 0, lalu Y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama untuk menentukan DHP-nya itu adalah kita tentu bikin garisnya dulu ya. Bikin garis dari yang X tambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Caranya gimana? Yang pertama seperti biasa kita tutup-tutup. Nah, apa yang ditutup? Boleh kita tutup apanya dulu nih? Y-nya. Kalau Y-nya ditutup berarti kita anggap ini sama dengan ya. Jadi X sama dengan 50, sehingga kita titikin di X sama dengan 50. Yaudah, titikin di X sama dengan 50. Anggap ini di sini. Lalu berikutnya kita tutup X-nya. Bisa dibaca jadi apa? Jadi 2Y sama dengan 50. Kita anggap sama dengan dulu. Berarti kalau 2Y sama dengan 50, berarti Y-nya berapa? 2Y. 25. Kita titikin di sumbu Y di 25. Anggaplah 25 di sini. Lalu gimana? Lalu kita tarik garis. Berarti garisnya kurang lebih seperti ini. Oh iya, betul. Bagus, 25 ya. Nah, ini 25. Berarti kalian merhatiin. Bagus. Nah, ini 25. Nah, ini garisnya. Terus gimana daerah penyelesaiannya? Nah, kita sepakati dulu. Daerah penyelesaiannya itu yang bersih ya. Jadi kita sepakati daerah penyelesaiannya itu yang? Apa? Bersih. Sehingga yang salah kita kotori ya. Kita arsir. Nah, cara menentukan DHP-nya kita uji aja titik 0,0. Nah, kalau 0,0 kita substitusi. Berarti kan ini 0 kurang dari 50. Betul ya? Betul apa betul? Betul. Nah, kalau betul berarti 0 ini daerah penyelesaiannya. Kalau penyelesaiannya berarti yang kita kotori yang salah. Berarti daerah yang salahnya ini. Ya. Ini daerah yang? Salah. Yang benar yang? Bersih. Nah, kita lanjut ke garis kedua. Garis kedua 3X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Kita bikin garisnya seperti tadi dengan cara tutup-tutup. Kita tutup dulu Y. Berarti berapa ini? 3X sama dengan 60. Berarti X-nya berapa? 20 ya. Berarti X-nya 20. Kita titikin di sumbu X di 20. 20 mana? Anggaplah di sini. Ini 20. Terus kita tutup sumbu X-nya. Berarti berapa ini? Y sama dengan 60. Berarti yaudah titikin di sumbu Y di 60. Anggaplah 60 di sini. Ya. Berarti kita bikin garisnya seperti ini. Nah, inilah garis yang 3X tambah Y sama 60. Daerahnya gimana? Nah, seperti tadi kita uji titik 0 ya. Uji 0. Ini juga kita uji. 0. Oh, 0 itu kurang dari 60. Betul kan? Betul apa betul? Betul. Nah, berarti kalau 0 daerah penyelesaian, maka yang salah kita kotori. Ya. Kita arsir. Yang salah kita arsir. Ya. Ini yang salah kita arsir. Terus. Ya. Yang salah kita arsir. Ini aslinya masih panjang ya. Cuma gak muat. Nah, berikutnya. Ini X lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Artinya dari sumbu Y ke kanan. Ya. X lebih dari 0 itu artinya dari sumbu Y ke kanan. Kan X-nya selalu positif. Lebih dari 0. Berarti yang dari sumbu Y ke kanan. Berarti yang salah dari Y ke kiri. Nah, yang Y ke kiri kita arsir. Ya. Karena kita akan mengarsir yang salah. Ya. Kita mengotori yang salah. Nah, terakhir Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 artinya dari sumbu X ke atas. Tapi yang kita arsir yang? Bawah. Yang kita arsir yang salahnya. Ya. Kita arsir yang salahnya. Sehingga terlihat dong. Mana nih daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya itu yang? Bersih. Ya. Daerah himpunannya yang bersih. Berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Alhamdulillah. Oke. Sekian dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.